Halo teman-teman semua welcome back to my channel dan di video kali ini kita bakal main sumo night lima ya ini game PSP dari gua kurang tahu apa cuman kita gua belum pernah main sebelumnya ini jadi penasaran banget ini game RPG seharusnya ya Wow ini kita select hero cowok atau cewek ya oke karena kita cowok kita pilih masa cowok-cewek cowok dong aja fold ya karena kita cowok kita pilih cowok dong ya jangan jadi hode ya oke long long ago ini opennya bisa kalian ngelag ya jadi dahulu kala ada perang di dunia linbaum dan menyebar ke dunia lain itu perang yang sangat besar oke banyak tangis kekalahan kesedihan darah gitu ya dan mereka udah ngancurin dunia gitu karena perangnya dan mereka membuat pengen banget membuat dunia yang damai diantara mereka oke prolog oh ini prolog dulu ya first dream night forest oke kita ada di hutan ya dan ini oh ini earth earth the forest disini hutan disini lebih gelap gitu ya daripada malam mengejutkan sekali ya oh ini ini kita waktu kecil kali ya jadi kita mencari sesuatu deh kayaknya oke oh first ini saudaranya ya saudara laki-lakinya kakak kita oke jadi gis ini kita mencari gis kenapa ini ngomongin soal pertarungan pedang ya dan si gis ini yang kita cari tuh dia pengen rematch terus gitu kita jadi pengen bertarung terus sama kita lagi dan lagi gitu ya ini siapa ya ini siapa ya summoner ya di si earth kak jadi ini ada kota namanya south for light city itu penuh dengan summoner ya oke oke ini cukup lama juga ya prolognya prolognya atau kita oh ini kayaknya summon ya oh summon apa widih gaudi gaudi apa ini gaudi dia biru-biru gitu ya oh dia bisa ini ya me generate cahaya gitu ya karena disini gelap banget gitu kita butuh cahaya suhu summoners suhu summoners oke oh ini ada gift oh ini gift itu yang tadi kita cari kan dan dia suka bertarung lawan kita karakter utama cuman kalah terus gitu ya jadi dia pengen rematch terus gitu ini yang kita cari nih dia denger suara oh kita ketemu Gif kamu baik-baik saja fault Ers oke kamu datang untuk menjemputku kata Gif kembali Ers kamu harusnya berterima kasih gitu sama fault dia yang ngasih tau aku kalau kamu hilang gitu astaga fault I'm sorry maaf aku harus batalin janji ya ingkar janji gitu padahal ini rahasia gitu ketika kamu gak balik aku khawatir sama kamu Gif oke aku tau kok gak marah kok wadih oh ada monster kah warning oh ada monster nih kayaknya ada monster what are you talking about run run ini oh ini kayaknya ada monster ini battle pertama kita kah wow apa ini ya ini monsternya gak ada di dalam database gitu ya jadi ini monster baru kayaknya oh oh yuk battle loh terus Terus Oh Eros bisa Mengendalikannya ya Mengendalikan ini gitu Cuman kita disuruh kabur gitu Anak-anak ini Oh ini salahku Sausnya aku enggak Enggak summon Dari buku yang aku Temui gitu ya Sekarang saudara kakakku Dimakan Sama Moodmire Itu semua salahku Jadi si Fault ini nge-summon ya Gift Oh ini Eros lagi bertarung Melawan ini ya Kau tidak apa-apa Iers Ah fine Oke Oke Terus mana tutorialnya Dari tadi ngomong-ngomongin terus Oh kita kehilangan Gift ya Karena ini gelap Jadi mungkin pegangan tangannya Enggak Enggak begitu kuat gitu ya Oh ini ada suara Ada suara Mata air gitu ya Oh ini si gift tadi Kenapa gift Aku Aku ada di air Tapi aku bisa bernafas Ini Hangat Loh kenapa ini Ini dari tadi ngobrol-ngobrol Ini janjian kita ditalan monster tadi ya Wah Ini kita tenggelam apa nih Tolong Sambung di Tolong seseorang Ini minta tolong guys Ah ini siapa Aku disini Where am I Oh Eh Oh ini bisa milih kita Thank you to issue with Ini aja adorable handkerchief Ini ada yang ngomong kita ya Wuuu Ini karena kita pilih Metrufoam Metrupa ya Apa itu Metrupa Ini kayak nama monster ya Metrupa itu Dan kita ngasih nama Nama si Metrupa ini Pariet gitu Oke Jadi Metrupa itu sejenis monster Pariet ini nama Dari Metrupa ini Cepetin aja lah ya Kayaknya gak penting Penting sih Cuman lama banget Dan animasinya gini-gini doang ya Ini kita balik lagi ke Lindbom Cuman ada sesuatu nih Kayak ada dark force gitu Wow monster yang tadi Wuh Pariet Tahan Kita Lari Volt Wuh ada Ada apa nih Pariet Merasa kalau dia Pengen ngelindungin Volt gitu Dan Berubah Kenapa ini Udah ini dari tadi Ngomong-ngomong doang coy Hers Apa yang terjadi Kamu udah hilang Selama 3 hari Loh Lama banget loh 3 hari Terus kita gak kelaparan Wuh Pariet Jadi itu bukan mimpi gitu ya Ini kayaknya masih Cerita latar belakang ya Cuman latar belakangnya Lama banget Kita coba Cepetin ya Ini mungkin karena ada sesuatu Pariet Nyaletin Ini adalah aura dari Life Resonance Stone and Pledge Oke Terus Ini kita bakal bersama Selamanya Sama Pariet Jadi kayak ada hubungan gitu Mereka senang-senang saja Dia ini kayak Monsternya ya Mereka mau tetap bersama gitu ya Dan pengen jadi Summoner gitu Ini kayak tujuan Awalnya Kenapa mau jadi Summoner Cepetin aja kali ya Dari tadi kita gak main-main Cuman ada latar belakang Oke Dan baru ada save game guys Berapa menit? 13 menit Chapter 1 Halo Halo Ini kita bakal cepetin deh Oh ini kita udah dewasa Ini Pariet Jadi kayak gini Ih Pariet Jadi cewek Padahal tadi monster Oh ini udah main-main guys Ini bisa jalan-jalan gini ya Ini kotakannya Oke Kucu ya Ini pariet Ini jadi monster lagi Tadinya cewek Astaga Udah gitu doang Ini kita kemana Woy Ini kita harus kemana Ini kita harus kemana Dalam kota ya Dan kita gak bisa keluar kota gitu Ini mungkin kita bakal masuk kebangunan yang ada disini Tapi gimana caranya Tidak tahu Apa ngomong sama ini Gak bisa ngobrol Ngobrol sama ini Si Ini Ini cuman ngobrol doang Terus ngapain Woy Tujuannya ngapain Game Astaga Oh kesini Good morning Kamu buru-buru Woy Ini bisa siop ya Yes Gak usah lah Gak usah tutorial apa-apa Video Ini udah mulai ini ya Cuman kemana kita Sini kah Gak bisa Kita gak bisa kemasuk Oh ini Ini ngomong sama GIF Teman masa kecil kita Youtube Oh Rue Ellie Bukan GIF Ini kayaknya teman sekelas kita Dari Akademi Summoner Ini ada monster Event Oh Jadi kita harus ke event-event Ginian ya Oke Cepetin aja ya Ini banyak game Banyak ngobrol-ngobrolnya ya Dari tadi kita ngobrol-ngobrol Loh Ya kan Ya kan Jadi kita dapat misi ya Kalau gue liat dari baca-bacanya Oke Dan banyak banget coy Ini Ini aja aku cepetin loh Apalagi kalau dibaca satu-satu Oh Yang gue jalan party Oke Terus ngapain kita Summoner Mana ini Kemana kita Kemana kita Kemana kita Sistem shop Ini menu Oh enggak Sudah Sudah Oh ini kayak tutorial Ini baru mulai tutorialnya gitu Dan ini ngobrol Banjang Astaga Ini liat seberapa cepet Gue ngeklik guys Sudah Oh ini dia kayak Dormel ya Sudah kah Kuas kah Training room Ini dia kayak ngejelasin Oke Fasilitas apa aja yang ada dalam game Oh ini mulai misi battle Coba Oke Oh ini pariet Ini gue Move Move Terus gue bisa move kemana aja gitu Enggak kan Start battle Oh belum di start Itu kayak Disin start Oke 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 Nah ini Ini baru mulai Ininya ya Kita coba Maju dulu Satu Wait Defense Oke Terus gimana Wait Defense Wait Counter attack Oke Ini bisa move lagi Coba Biar musuhnya Maju dulu Nah baru kita move Kita hajar Let's slice Wih di lompat Oh di counter Serp Oh no Good Eh Ada skill Reapon exchange Ace Glade slice Oh Cukup Eh Sudah Ice Covi nomor Slash coba Ace Coffin ya enter oh di counter Black Slash mati lo oke terus oh no udah ada Hammer Slash oh 24 lumayan ya coba gua mau lihat serangannya si ini si cewek ini jangan Blade Slash juga dong ya sama dong Blade Slash critical tapi ya easy kita dapet semua itu ini tuh baru latihan ya oke udah udah eh ngapain lagi kita belum belum oke kayaknya segitu dulu deh gua udah liat battle nya kayak gitu jadi ini game first impression gua first play gua dari awal main game ini gua ngerasa kalau game ini begitu apa ya namanya banyak banget obrolannya di awal-awal story background nya banyak banget dan tadi aja kita cepet-cepet untuk gak ngebaca gitu ya dan ini kita jadi gak tau gitu harus kemana jadi kalau mau dibaca kelamaan tapi kalau gak dibaca kita gak tau jadi harus kemana nah cuma dari gameplay tadi kita udah coba battle sekali walaupun training ya lumayan ya karena ini kan game taktik harusnya ya karena tadi kita bisa move dan bisa gak gebuk itu ada skill-skillnya yang menarik sih untuk game RPG so mungkin segitu dulu gameplay hari ini menurut gua ini game lama banget ceritanya dan gua harus dibaca gitu ya kalau enggak gak bakal ngerti so temen-temen thank you yang udah nonton like share dan subscribe see you in the next video bye-bye